Halo teman-teman, bismillahirrohmanirrohim, ini kita baru nyampe di TPRI, ini ada Adi Isti, ini ada para pendukung Abrar, bukalah itunya, mana pendukungnya, ini nanti Abrar mau nampil, nanti video lengkapnya ada di channel Youtube, Irma Manca Family, ini Abrar Ritonga, calon Ustadz masa depan, ini Adi Cili dari Medan, yuk kita mau masuk ke studio tempat lombanya. Ini ada temennya Abrar, ada Al, halo Al, nanti masuk di Youtube-nya Bang Abrar ya, ini ada Adi El, oke studionya udah dibuka, kita mau cari tempat duduk. Teman-teman, ini kita udah masuk di studio, suasananya masih belum dimulai nih. Disini nanti tempat duduk para peserta, disini nanti dewan juri, disini nanti para pendukung, ini suasana studionya, teman-teman ini Abrar dan Al yang akan bertanding dan ini peserta-peserta lainnya, semuanya akan bertanding disini. Ini mau briefing sebelum nampil, ini abang MC-nya, ini sekarang di ruangan karena mau debriefing, ini Bapak, kepala produksi. Abang lagi siap di make up, ini sekarang Al yang lagi di make up, Rapi MC-nya yang selalu bawain acara Adi Cili di TVRI. Halo Bang Raffi, halo Bang Raffi, halo juga, jangan lupa nonton terus ya, ke depan dari klik jam hari minggunya ya. Oke, terima kasih Bang Raffi. Sebelum acara dimulai, kita mau foto dulu di atas panggung, nih sepupu-sepupu Abrar, para pendukung Abrar. Ini lagi cek karena udah mau mulai, karena kita nanti siarannya akan live di TVRI. Ini para pendukung udah siap-siap, ya. Oh, ini udah datang lagi tambahan pendukung lagi, ada Kak Rani, ada udah Bang Padil. Sudah banyak juga ini yang di sebelah sini, yang di sebelah sana belum terlalu penuh. Nanti studio sudah persiapan, Bapak ini sebagai kepala produksi sudah persiapan. Kita berharap peserta kita kedua selanjutnya, makin lebih semangat lagi nih, Cili. Tentunya, dan ini masih dari kota yang sama, Rapiq. Masih kota yang sama. Dari kota Medan. Kota Medan mana suaranya? Kali ini akan membawakan ceramah dengan judul Keutamaan Bersedekah. Masya Allah, ini baik sekali untuk anak-anak diajarkan dari sedini mungkin ya, Rapiq. Iya, benar sekali, Cili. Langsung kita panggil Fafiyat Al-Abra Ritonga. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi-bagi, bagi hati berseri, karena mau tampil di TVRI. Salam pemuka dari saya yang tampan ini untuk hadirin yang ada di TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua, sebelum saya mulai, kita yeyil dulu ya, biar kita semangat. Akademi Dari Kecili, Dari Kecili, Sumatera Utara, Miliya Pemur Satu Bangsa. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'adu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Puji dan syukur bagi Allah yang telah mencurahkan nikmat serta karunianya kepada kita semua. Semoga kita semua tetap mendapatkan capat dari Nabi Allah, Muhammad SAW. Yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana. Dan juga semua pemirsa da'i cilik yang ada di hati. Perkenalkan nama saya Fafian Al-Labra Ritonga. Saya berasal dari Kota Medan, Sumatera Utara. Saya bersekolah di SD Islam Al-Amjad. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tausia singkat tentang keutamaan bersedekah. Hadirin muslimina wal muslimat rahimakumullah. Sedekah sudah tidak asing lagi didengar oleh telinga kita, bukan? Akan tetapi, mengapa tidak banyak orang yang mau bersedekah? Padahal Allah telah berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 92 yang berbunyi. A'udhu billahi minan syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan selalu kamu sedekahkan harta yang kamu cintai. Maka, apapun itu yang kamu sedekahkan, Allah mahu mengetahuinya. Quran Surah Al-Imran ayat 92. Nah, teman-teman, bapak ibu sekalian, ada pun beberapa keutamaan dari bersedekah. Antara lainnya itu, Yang pertama, Allah jauhkan kita dan raka, Allah dekatkan kita dengan surga. Allah sangat senang melihat orang-orang yang mau menyisihkan sebagian harta mereka kepada orang lain. Karena mau bersedekah di jalan Allah. Yang kedua, amalan-amalan sedekah kita mampu memayungi kita dari panasnya matahari di padang masyarakat. Masya Allah. Yang ketiga, Allah jauhkan kita dari penyakit-penyakit. Karena di dalam harta kita ada sebagian hak milik orang lain. Nah, teman-teman semuanya, bapak ibu sekalian, itulah beberapa keutamaan dari bersedekah. Teman-teman semuanya, bapak ibu semuanya, mau dengar saya berpantun? Mau gak? Di pagar ada kawat berduri. Durinya mampu memutuskan tali. Sedekah sebaiknya setiap hari, bukan cuma setahun sekali. Betul? Di kompor minyak ada sumbu. Kompornya terbakar menjadi abu. Kalau uang jajan mau 100 ribu, maka uang sedekahmu jangan cuma seribu. Setuju? Setuju. Teman-teman semuanya, bapak ibu sekalian, sebelum saya akhiri tausia singkat saya, saya mau nyanyi dulu nih, boleh gak saya nyanyi? Boleh. Ikutin ya teman-teman, bapak ibu. Sedekah itu sunnah, sedekah itu sunnah, mari bersedekah, mari bersedekah. Mau dia jawab bersedekah sekarang? Mau. Ayo senyum semuanya, karena senyum itu adalah sedekah. Satu, dua, tiga, ayo senyum. Mana nih senyumnya? Saya akhiri tausia singkat saya, semoga yang saya sampaikan di sini bermanfaat, dan juga kalau ada kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Saya akhiri tausia singkat saya, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum pepsode. Iya, senyum pepsode. Dan diajak seluruhnya untuk senyum di sini ya. Baik. Baginya juga kostumnya luar biasa. Jadi tadi kalau kata Ustaz Rizkel harus menggunakan kostum yang bagus, ini kostumnya juga luar biasa. Luar biasa kali ini. Dari mana ini kostumnya sayang? Dari jahit. Dari jahit. Ditempah. 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 Baik. Siapa yang menjahitnya lah? Sama Mami ke toko jahit bar ditempah. Wah, persiapan full ya. Mana Mami yang datang hari ini? Mbak Jepin. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Mempersiapkan kostum dan juga tema tentunya. Menarik sekali. Langsung saja kita dengarkan. Berapa siap? Siap. Iya. Langsung kami kesilakan kepada Ustaz Rizkel. Assalamualaikum. Fafian Al-Abror. Waalaikumsalam Ustaz. Iya. Kalau tadi Kak Juli tanya tentang baju, kalau Ustaz siapa yang melipat sorbannya di kepala? Marbot Masjid. Oh, Marbot Masjid. Masya Allah. Wah, ini luar biasa persiapannya. Mau tampil ke toko jahit. Bener tadi. Dari mana? Dari tukang jahit ya. Tukang jahit memang yang menjahit baju kan begitu ya. Jadi memang persiapannya serius nih ya. Kemari tengok. Bajunya pakaiannya seperti Sultan Ritonga. Si Ritonga bener ya? Iya. Makasih Ustaz. Makasih Ustaz. Kalau dibilang macam orang India, hidungnya kurang maju ke depan sikit aja ya kan. Jadi ya memang seperti yang kita sampaikan, anak-anak Ustaz ini kan ditonton oleh jutaan manusia ya. Bukan hanya yang ada di studio tapi juga ya apa namanya yang ada di rumah seperti itu ya. Maka memang ini harus anak-anak Ustaz wabil khusus para orang tua menyiapkan dengan persiapan yang maksimal. Persiapan yang maksimal. Seperti abror ini ya kan sampai ke marbot masjid spesial nanti ya kan. Ini kalau nanti lolos juara jangan lupa sama marbot masjidnya ini ya. Masya Allah. Amin amin. Iya memang penampilan juga anak-anak Ustaz tak kalah penting ya. Kalau tadi materi, mimik dan vokalnya abror bagus ya. Ditambah lagi, didukung lagi dengan busananya ya. Seperti kalau kata Ustaz Irwan saya kayak artis India tapi kalau saya bilang kayak Sultan ini ya. Nah insya Allah mumtaz buat Fafia. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Tidak ada kembali sayang. Luar biasa ya. Sudah keluar muntaznya ya Raffi? Sudah keluar muntaznya pada hari. Tapi bisa saja ada muntaz-muntaz yang lain tentunya. Ini lagi mau nunggu pengumuman. Bismillah mudah-mudahan abror lolos ke babak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita saksikan dari penampilan da'i da'iya cili-cili kita. Juri merasa bingung ini. Karena semuanya cukup bagus-bagus. Insya Allah semuanya menjadi da'i dan da'iya. Dan kita doakan mereka semua menjadi da'i dan da'iya ternama di Sumatera Utara bahkan sampai kelas internasional. Amin ya Rabbul Alamin. Kami dari Dewan Hakim Tamu mengucapkan apresiasi yang tinggi. Yang sebesar-besarnya kepada TVRI, media pemersatu bangsa. Yang sudah mengadakan acara ini. Ini sebagai salah satu bentuk upaya kita bersama. Untuk membangkitkan regenerasi para penceramah, para da'i yang menyampaikan pesan-pesan Islami di masyarakat nantinya. Tapi adik-adik kami sampaikan bahwa semuanya sudah tampil bagus. Walau demikian tentu ada yang terbaik-terbaik. Di antara yang baik-baik nanti kita serahkan kepada penyelewan Dewan Juri. Sekiranya demikian lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa TVRI dimanapun anda berada. Dan para penonton yang ada di studio. Ini para orang tuanya yang deg-degan ini sepertinya ini. Tadi saya dengar dari belakang kita jantungan ini. Baik inilah dia. Yang perlu kita pahami adalah keputusan Dewan Juri Mutlak. Apapun yang kita berikan itulah yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah kemudian perlu juga sedikit kami mengenalkan. Di sebelah kiri saya ada Ustadz Fahmi Arif. Ini adalah finalis dari kompetisi dakwah tahun 2019 tingkat nasional. Di Jakarta perwakilan Medan. Kemudian yang di sebelah kanan saya ada Doktor Irwansa. Yang merupakan Komisi Fatwa Mui Sumatera Utara. Insyaallah. Dan juga ada salam dari Ustadz Muhammad Fadli Sudiro. Yang hari ini sedang berhaji. Petugas haji daerah dari Gubernur Sumatera Utara. Salam buat kita semua. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Para peserta yang kami panggil kami minta maju ke depan. Dan insyaallah terus mengikuti babak berikutnya. Adalah yang pertama. Ananda Muhammad Alif Arrayyan. Selanjutnya Ananda Fafian Al-Abrar. Ananda Andini Salsabila. Ananda Karim Al-Jabbar. Ananda Muhammad Zahfif Abiyu. Ananda Aldesni Pratama. Dan Ananda Muhammad Afandi Saputra. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Muhammad Afriyan. Sudah jumpai langsung menang dia langsung lolos dia langsung jumpai ibu nya. Ranger memang luar biasa Ranger ini semua. Terima kasih telah menonton